Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali kita di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 10 di pertemuan 15 kita masuk dalam inti sari materi minggu lalu saya ada menyampaikan materi mengenai bab 3 disini dapatlah diambil satu kesimpulan bahwasannya sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan politik di dalam negara atau masyarakat superstruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk pejakan negara itu berikutnya tata kelola pemerintah yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders pemerintahan dan masyarakat duduk bersama untuk memicarakan masalah-masalah yang dihadapi dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang jadi pemerintah maupun masyarakat maupun aparat-aparat negara duduk bersama-sama untuk merencanakan apa yang akan dikerjakan di masa mendatang untuk negara ini ya, kenai intisari terima kasih kita kembali nanti kita akan ketemu di tugas ya ini untuk pertemuan yang kelima belas berarti tinggal satu pertemuan kembali satu pertemuan lagi ya, kita ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!